Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Jawa Posladar Madiun, selamat datang kembali di Festival Daya Cilik Ramadhan 2023. Kali ini kita akan melihat salah satu penampilan spesial dari finalis bernama Janetta Fatin Agnian dari Min 2 Madiun dengan tema keutamaan bulan Ramadan. Penasaran seperti apa penampilannya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatulilmuttaqin. Fala udwana illa alaqbalimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdaw la syarikala. Wa syadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti Festival Daya Cilik Jawa Posradar Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. yang mana telah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Sahabat da'i yang dirahmati Allah, saya Janetaf Atin Agnian dari Mindua Madiun akan menyampaikan tentang amalan istimewa di bulan Ramadan. Langit malam yang berbintang di saat Ramadan mulai mendekat Dalam bulan yang dirindukan, bulan yang sungguh penuh ampunan Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan makfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bulan Ramadan. Al-Hadis mengatakan Artinya, jika telah masuk bulan Ramadan pintu-pintu surga akan dibuka pintu-pintu jahannam akan ditutup dan para syaiton akan dibelenggu Hadis riwayat Bukori dan Musli Lantas, bagaimanakah makna hadis di atas? Sahabat da'i yang dirahmati Allah Makna pintu surga dibuka adalah masuklah pintu taubat, tawakal, syukur, riba, cinta, peduli, sesama Sedangkan makna pintu-pintu neraka ditutup adalah intensitas setan menggoda manusia menjadi berkurang Dan adapun makna setan-setan dibelenggu adalah lebih pada usaha manusia untuk memenjarakan perilaku-perilaku setan pada dirinya Coba Saya mau tanya Teman-teman suka berpuasa Tarawihnya bagaimana? Subhanallah, Alhamdulillah Tapi sayang sekali Jika pahala yang melipah di bulan sutri ini hanya diraih dengan puasa dan tarawih saja Padahal ada ibadah yang lebih sederhana dan mudah dipraktikan Seperti senyum, sodakoh, dan salam Yang pertama, senyum Senyum itu menampakan keramahan Dalam hadir dijelaskan bahwa senyum itu adalah sodakoh Kita dapat senyum kepada orang tua, kakak, adik, guru, tetangga, dan orang lain Saya mau tes nih Teman-teman bisa senyum Coba lihat senyumnya mana Ibadah sederhana yang kedua adalah sodakoh Bubung ini bulan puasa Yuk sisihkan uang jajan untuk bersedekah dengan yang membutuhkan ataupun infak di masjid Sedikit pun tak apa Yang penting ikhlasnya Ibadah sederhana yang ketiga adalah salam Kita dapat mengucapkan salam ketika masuk rumah Ketika masuk masjid Ataupun bertemu dengan orang lain Sahabat da'i Marilah kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan Agar kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT Dan mendapat keistimewaan di bulan Ramadan Ke Karawang Cari Durian Dari Cikampek ke Pamanukan Bubung ini bulan puasa Yuk perbanyak amal kebaikan Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow keren banget ya penampilan finalis kita untuk hari ini Dan kalau misalnya pengen finalis favoritmu menjadi juara favorit Gampang Tinggal tonton videonya Dan juga like di Youtube channel Radar Madiun TV Siapa tau bisa jadi juara favorit Dan akhir kata Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih